Intro Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik juga ternyata Nama Jis hilang di stadion ya Buru Halport ya Buru Halport ini kan sudah terkenal disitu begitu kan Kenapa kok masih hilang disitu begitu kan Sebenarnya bukan dihilang Tetapi disematkan disitu begitu Dan bahkan saya ngecek tadi Ya tidak bisa begitu kan Kenapa kok bisa hilang Ada yang muncul spekulasi begitu Katanya ya Apa namanya Buru Halport ini dapat surat begitu kan Gak tahu dari mana Ada yang mengatakan bahwa Ini karena menjadi spekulasi begitu kan Disematkan terlebih dahulu Maksudnya di Apa namanya Di privat terlebih dahulu begitu kan Bagaimana yang terjadi sebenarnya Muncul spekulasi bahwa Jis itu tidak standar FIFA Dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang Apa namanya Ada di gambar yang dilakukan oleh Hubot ini begitu kan Buru Halport ini begitu kan Ya Inilah yang menjadi spekulasi begitu kan Ya Ya yang saya katakan tadi Ya yang saya katakan tadi bahwa Ada sisi politis yang kemudian ya Menerpah kepada Anies Paswedan Ada di satu sisi yang mungkin ya Apa namanya Publik masih bertanya-tanya ya Apa tujuan ya Buru Halport ini Menghilangkan ya Nama Jis disitu Di situs webnya disitu Padahal ini kan Proyek-proyek yang kemudian Menjadi terkenal disitu begitu kan Ya yang melakukan kontraktor luar biasa ya Yang menyediakan Mulai dari lapangan sepak bola dan sebagainya Kok bisa hilang begitu kan Jangan-jangan ada sesuatu reputasi Yang di Apa namanya Yang dipertaruhkan disitu begitu kan Ini menjadi spekulasi sampai hari ini begitu kan Dan bahkan Kalau menurut saya pribadi Bahwa Kalau memang Jis hilang atau apa Spekulasinya apa Mari kita tunggu saja Dari klarifikasi di Hubot ini begitu kan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Nama Jis hilang di situs Buruhapot Ya Buruhapot ya Para pengguna internet pun bertanya-tanya Kemana hilangnya laman proyek Jis ya Pada situs tersebut Bahkan ada yang mengatakan Kenapa ya Apa karena belum bayar jasanya Atau ada penyimpangan dalam pembangunannya begitu kan Katanya 5 triliun itu ya Saya rasa Apa namanya Tidak sesuai katanya begitu kan Dan bahkan ini ya Buruhapot ini Jakarta International Jum Will ya profit the capital city of Indonesia Jadi memang tujuannya disitu adalah Bagaimana ya Menghidupkan kembali ya Apa namanya budaya-budaya lokal Terus kemudian Sosial kita begitu kan Karena itu adalah konsep berkelanjutan disitu Begitu Bahkan ya Itu Bisa 82.000 penonton disitu Segala macam dilakukan rezim Mokidi ini Termasuk menghack ya Tampilan jis disitu resmi konsultannya Hebat semua ini Kekuasaan dengan hackernya Ya pun dikerahkan Ada yang mengatakan seperti itu Begitu kan Karena dikena hacker atau apa Begitu kan Tetapi ketika tunggu saja Dari klarifikasi dari Apa namanya Dari Situs webnya Buruhapot Buruhapot ini Begitu kan Saya kira Buruhapot Tidak mungkin Apa namanya Menghapus itu Karena dia Berkaitan dengan reputasi mereka Begitu kan Dan bahkan desainnya Dianggap berbeda Dan sebagainya Begitu Bayangkan disitu Begitu kan Betapa kacaunya Begitu ya Kalau hal ini Dilakukan Begitu kan Bahkan ya Jadi ingat ya Yang suka koreksi-koreksi Wikipedia Untuk kepentingan Yup ya Benar cebong Segala upaya Akan dilakukan Untuk kepentingan mereka Hal wajar ya Curiga Nanti narasinya Pasti curiga Maka kami Dan hari ini Banyak yang kemudian Narasi-nerasi Yang dibangun sekarang ini Kepada Anies Paswedan Sangat luar biasa Begitu kan Bahkan ya Dari situs Dari Apa namanya Dari buruh hapotnya sendiri Mengatakan bahwa Ini satu Jakarta Interestadion Ya Bahkan Stadium was Communication by Jack Pro Group Ya To private The city Ya The ini Pertama ya City with Award class Ya artinya Kalau kita melihat Dari yang narasi ini Apakah ini benar Dalam videonya Yang ditampilkan disitu Begitu kan Karena pada hakikatnya Dalam tampilan Dalam foto itu Menunjukkan bahwa Ya Memang Memang jauh dari kata itu Begitu kan Tetapi kita lihat saja Bahwa Apakah ini hanya Apa namanya Yang dibangun Begitu kan Tetapi perlu diingat Bahwa proses yang Yang kemudian muncul spekulasi Ya Banyak sekali disitu Begitu Tidak hanya itu Begitu kan Dan bahkan ya Katanya Apa namanya Yang dibangun JIS ini tidak standar Dan bahkan ya Dalam hal ini Proyek ini masih belum selesai Katanya begitu ya Tetapi ya Ini Ini Jakarta Interestadion Silahkan kita buka Teman-teman disitu Begitu kan Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Nama JIS hilang disitu Situs Buruh Hapot Ini dikutip dari Detik.com Nama proyek Jakarta Stadion International Stadium Hilang di daftar Portofelio Proyek perusahaan Konsultan desain Asal Inggris Bahkan ya Buruh Hapot Buruh Hapot disebut Sebagai konsultan desain Yang merancang Proyek JIS Bahkan informasi Mengenai hilangnya Nama JIS Dalam daftar proyek Di situs resmi Buruh Hapot Ramai diperbincangkan Di media sosial Bahkan Detik Property Pun mencoba Mengakses situs tersebut Dan benar saja Laman yang menampilkan JIS Sudah tidak ada Ada yang mengatakan Ya Buruh Hapot Dapat surat Ada yang mengatakan Kena hacker Ada yang mengatakan Sana-sinilah Tetapi yang jelas Minta klarifikasi Terlebih dahulu Kenapa kok dihilangkan Disitu Begitu kan Padahal Kalau kita ini kan Menyangkut reputasi Proyek-proyek besar Disitu Tidak mungkin lah Sebagai Buruh Hapot Lalu kemudian Menghilangkan itu Begitu kan Bahkan ini Halaman yang ada 7 sementara Tak sedia Silahkan hubungi Salah satu spesialis Kami dalam halaman ini Untuk informasi Lebih lanjut Bunyi dalam Keterangan situs tersebut Bahkan Saat mencoba Mencari kata kunci Buruh Hapot Jakarta International Pada situs penjaraan Google Muncul situs Buruh Hapot Yang dimasuk Namun saya mencoba Melanjutkan dengan Mengklik tautan Tersebut Laman itu Sudah tidak sedia Seperti tampilan di atas Bahkan sebelumnya DT Property Masih bisa mengakses Laman JIS Di situs tersebut Pada 2 hari lalu Dimana itu Dijelaskan mengenai Proyek yang dikerjakan Oleh PT Jakarta Property Dojek Pro Dan melibatkan Buruh Hapot Dan Jakarta Konsultan Jakon Di situs pun Namajis Bertanker Di deretan Proyek-proyek besar lain Yang garam Dioleh Buruh Hapot Maka saya katakan Kok aneh Apa yang sebenarnya Terjadi Karena pada hakikatnya Tidak mungkin Reputasi itu Ditaruhkan Dipertaruhkan oleh Buruh Hapot Sebagai Pertanggung jawaban Masa seolah-olah Ini proyek Lalu kemudian Kalau ada spekulasi Lalu kemudian Dia lari Saya kira tidak Karena pada hakikatnya Buruh Hapot ini Proyek-proyeknya Sudah lama Tidak mungkin Hanya spekulasi Jakarta Karena JIS ini Lalu kemudian Lari dan sebagainya Saya kira juga tidak Bahkan Apakah ini Sudah gorengan Para netizen Para Apa namanya Para buzzer Wah Ini buruk sekali Menjelek-jelekan Bahwa proyek ini Ada korupsinya Di satu sisi Katakan seperti itu Ada yang kemudian Tidak sesuai dengan Gambar dan sebagainya Plannya tidak sesuai Dan sebagainya Meski kini hilang Laman proyek Terkait dengan Boroh Hapot Masih bisa dilihat Di situs web Archive Org Archive Org Adalah sebuah situs Yang bisa membuat Rekam jejak digital Archive Org Menyebutkan kemampuan Mesin waktunya Itu sebagai Wayback Machine Artinya apa Ini bisa kena Hack disitu Tetapi Dalam Web Archive Org Ini bisa diakses Disitu Kenapa Ini yang kemudian Menjadi perbandingan Utama Bahwa Kalau memang Kena hack Kenapa Ini yang menjadi Permasalahan kita Tetapi kita lihat saja Nanti Narasi-narasi Yang dibangun oleh Mereka Apakah yang kena Hack atau apa Yang jelas Ini Setelah Dicek dari Archive Org Itu ada Dan kan Para pengguna internet Pun bertanya-tanya Kemana hilangnya Laman proyek JIS pada situs Tersebut Seperti diberitakan Sebelumnya Boroh Hapot Menanamkan dirinya Konsultan desain Arsitektur yang Berintegritas Sejumlah proyek besar Termasuk serana olahraga Di dunia Sudah pernah digarap Perusahaan asal London Inggris tersebut Ya masa Sebagai Apa namanya Tertua Sebagai arsitek Yang luar biasa Tiba-tiba kabur Kalau ada spekulasi Seperti ini Saya kira tidak Begitu kan Karena ini bisa diakses Di web Archive Org Begitu kan Tetapi kita lihat saja Nanti Begitu kan Apakah ini benar-benar Kena hack Atau apa Atau jangan-jangan Si Boroh Hapot Dapat Apa namanya Dapat surat Atau apa Begitu kan Ini muncul spekulasi Begitu Tapi yang saya rasa jelas Bahwa JIS itu sudah Standar FIFA Sesuai apa yang dilakukan Dan apa yang diminta Karena desainnya itu Adalah Boroh Hapot Disitu Dan saya yakin-yakinnya Dan saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Masih percaya terhadap Boroh Hapot Kecuali Boroh Hapot Memberikan klarifikasi Terlebih dahulu Begitu kan Karena ini kan Asumsi orang Begitu kan Masih menjadi spekulasi Tapi kita lihat saja Tunggu saja Begitu saya akan cari Bagaimana fakta yang sebenarnya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton di channel Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di-subscribe Jadi untuk Khodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya